Alhamdulillah 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 Kemarin disebutkan tentang takbir berjika putbah ya di takbir yang pertama berapa kali? 9 kemudian takbir pada putbah yang kedua berapa? 3 7 1 3 dari Wahyu tidak ada baik terus kelanjutannya kemarin sudah dicatat ya? alasannya ya tidak baik ditulis lagi 1 2 2 3 alaman 28 wabnu kudama fil mugni juz 2 alaman 2 39 9 wabnu muknih fil furuh wabnu muknih fil furuh juz 2 alaman 1 1 2 alaman 1 1 2 jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya secara madhab baik itu syafi'iyah hanbaliyah dan juga malikiyah mereka menyunakan ya mengawali putbah dengan 9 takbir pada putbah yang pertama kemudian mengawali putbah yang kedua dengan takbir sebanyak 7 kali dan ini adalah madhab mereka dan kalau kita buka di kitab-kitab mereka alasan yang paling dominan adalah akar yang kami sepertikan kemarin ya Abdullah Ibaidillah ibn Abdullah ibn Khutbah seorang tabihin yang mulia kemudian selanjutnya kisariatkan membaca takbir takbiran itu ya mulai dari terbenamnya terbenamnya matahari dari malam hari raya ya dari malam hari raya sampai imam masuk di dalam sholat id sampai imam masuk pada sholat id jadi syafi'i ya berpendapat syafi'i ya berpendapat kapan kita mulai takbiran kapan kita mulai takbiran dijelaskan disini apa sejak terbenamnya matahari ingat terbenamnya matahari di malam hari raya ya kalau besok hari raya besok hari raya berarti apa malamnya malamnya ketika matahari terbenam matahari terbenam maghrib pas awal itu boleh seseorang itu takbiran ya sampai imam masuk di dalam sholat kalau imam sudah masuk dalam sholat jangan takbiran dong sholat ya sholat kira-kira alasan mereka ini apa alasan mereka ini apa ini juga poin ya kawan sebelum kita lebih lebih sebelum kita mengkaji masalah kayak gini ini kan dulu ya walaupun kami sudah ada di yaman ini ya kan terbayang di benak kami perbuatan orang-orang masyarakat ini gak punya dasar gak punya dasar bahkan mungkin hampir-hampir kita ini katakan ah kita semuanya ini sehingga gak boleh orang takbiran malam hari hari raya gak boleh orang itu takbiran malam hari hari raya karena apa karena suasana yang kayak gini ada di Indonesia aja gitu kan kita penurut ilmu di yaman gak ada model yang kayak gini gak ada gitu kan sehingga asumsi pemikiran kita karena gak ada berarti 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 gak benar lah apa yang dilakukan oleh orang Indonesia ini dan itu asumsi ya maka setelah dikaji lagi dan dikaji lagi ternyata tidak semisal itu berapa banyak ya afar-afar para sahabat dan para tabi'in dan tabi'u tabi'in mereka melakukan apa takbiran di malam hari raya berapa banyak berapa banyak masa muda dengan kita katakan apa bid'ah berarti para pendahulu kita berbuat bid'ah ya kan makanya anak akan datangkan omongannya Imam Syafiq dan bagaimana sisi pendahilan beliau berarti kan firman Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat walih tukam il Morocco walih tukar birullah ala mahadaku berarti kan kata hal ini walih tukmil ul idag walih tukab birullah ala mahadaku disini Allah mengatakan dan sempurnakan bilangan dan catatbuildah kepada Allah subhanahu wa taala atas apa-apa yang Allah telah berikan hidayah kepada kalian Maka Para ulama Jumur Mengatakan Menyempurnakan bilangan Dan awal penyempurnaan Bilangan itu otomatis Ketika malam Hari raya Ketika matahari Ketika matahari terbenam Itu berarti sudah Sempurna Contoh Karena matahari puasa tanggal 29 Mau tanggal 30 Atau sempurnakan Berarti ya Pak Tanggal 30 kan 30 anda sempurnakan berarti kan malamnya Malamnya kan malam 1 Iya kan Mulai kapan dia dikatakan Tanggal 1 Ketika matahari terbenam Berarti anda sudah sempurnakan itu Lalu Allah berkata Maka bertakbirlah kepada Allah Maka disini Anjuran Atau syariat takbir Ketika apa Ketika sempurna Bilangan Dan bilangan sempurna Gak mungkin Kecuali apa Di malam hari raya Di malam hari Hari raya Dan di malam hari raya Adalah Dan Mulainya Adalah ketika Ketika apa Ketika matahari Apa Terbenam Dan itu Buahnya ulama yang mengatakan Kayak begitu Buahnya ulama yang mengatakan Kayak demikian Yang demikian itu Baik Ditulis Yudha Yudha Walitukabbirullaha Ala mahadakum Walitukmirul Iddata Walitukabbirullaha Ala mahadakum Kala syafi'i R.A. Wa ikmaluhu Wa ikmaluhu Yakunu Indah Maghibi Shamsi Min Akhir Yawmin Min Ayyami Shahr Ramadhan Min Akhir Yawmin Min Ayyami Shahr Ramadhan Kala Samiktu Dhalika Man Ardha Min Ahlil Ilmi Kala Samiktu Dhalika Man Ardha Min Ahlil Ilmi Dhalika Dhalika Kala Shafi'i R.A. Allah Lihat Wa ikmaluhu Dan Penyempurnaan Bilangan Wa ikmaluhu Dan Penyempurnaan Bilangan Yakun Itu Terjadi Indah Maghibi Shamsi Ketika Terbenamnya Matahari Ketika Terbenamnya Matahari Kapan itu Min Akhiri Yawmin Di Hari Akhir Di Hari Di Akhir Han Min Ayyami Shahr Ramadhan Dari Hari Hari Bulan Ramadhan Berarti Di Akhir Hari Dari Hari Hari Bulan Ramadhan Jelas Al Berarti Kan Aku Mendengar Yang Demikian Itu Dari Orang Yang Saya Ribai Dari Kalangan Alul Al Lelui Istidulah Imam Shafi'iyah Rasulullah Ta'ala Ini Dipakai Oleh Imam Nawawi Dari Kalangan Shafi'iyah Oleh Imam Mawardi Dalam Kitab Awil Tabir Ini Istidulah Dipakai Oleh Mereka Mereka Ini Bahwasannya Awal Dari Hari Raya Atau Takbiran Di Malam Hari Raya Itu Adalah Di Malam Hari Hari Raya Di Setelah Matahari Terbenang Di Akhir Bulan Ramah Ramadhan Berarti Besok Satu Satu Sewal Jelas ya Jadi Bidah Jangan Dikit Dikit Bilang Bidah Coba Liti Dulu Pembahasannya Dan Istidulah Yang Mereka Pakai Yang Mereka Yang Mereka Pakai Nah Paling Tidak Paling Tidak Kita Tidak Bisa Ingkari Walaupun Anda Tidak Melakukannya Paling Tidak Begitu Paling Tidak Anda Tidak Bisa Mengingkari Mereka Ya Mengingkari Mereka Kemudian Selanjutnya Sampai Imam Masuk Di Dalam Solat Ditulis Jaya Al-Zuhri Jaya Al-Zuhri Wahyukabbir Hatta Ya Ti Al-Musalla Wahatta Ya Kadiya Salata Al-Musalla Fa'idha Kaudha Salata Kata At-Takbir Fa'idha Kaudha Salata Kata At-Takbir Al-Hadis Sohahaw Al-Albani Di As-Suhi'ha Rappam 171 Berarti kan Itu Karena Rasulullah Adalah Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wasallam Ya Ruju Dia Keluar Yawmal Fitri Awal Fitri Hari Raya Hari Raya Fitri Wayukadbir Lalu Dia Bertakbir Hatta Ya Ti Al-Musalla Sampai Datang Tempat Solat Lapangan Jadi Rasulullah Al-Islam Dari rumah Itu Takbiran Sampai Ya Sampai Ke Musalla Kelapangan Wahatta Ya Ti Al-Shalat Sampai Rasulullah Al-Islam Menunaikan Solat Jadi Sampai Lapangan Itu Masih Tetap Takbiran Walaupun Udah Nyampe Di Lapangan Atta Yak Diyas Solat Sampai Rasulullah Menyelesaikan Solatnya Fa Takbiran Hari 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 Raya Idul Fitri Itu Selesainya Kapan Ketika Selesai Solat Ketika Selesai Solat Kota Takbir Rasulullah A.S. Memutus Takbiran Memutus Apa Artinya Tidak Takbiran Lagi Sudah Ya Tidak Takbiran Lagi Ada Kau Mislim Masih Takbiran Ada Masih Ada Terus Saya Solat Dimalam Makassar Beberapa Hari Beberapa Hari Setelah Hari Raya Itu Nanti Hari Raya Nuh Idul Alfa Bidz Nuh Ini Baru Hari Raya Idul Idul Fitri Bukan Idul Adha Nanti Ya Ini Baru Idul Fitri Ini Baru Idul Fitri Nah Ini Baru Sekarang Wafil Adha Kayaknya Habis Suara Saya Karena Hujan Ini Di Tengah Tengah Keras Kurang Nah Sampai Sini Dulu Aja Aku Udah Volume Pas Itu Volumenya Pas Aku Malah Tengah 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 Tengah